Oke, ketemu lagi sama gue, BG dan rekan gue, dukun FPL kita, Bung Eko Maryadi. Kali ini kita akan bahas mengenai FPL untuk Game Week ke-27. Kemarin seru banget ya Game Week 26 ya. Panen. Panen ya. Saran kita buyback salah dan triple captain salah terbukti gak acor. Gue lihat juga. Tapi minggu lalu yang kita rekomendasiin itu dari mulai Salah, Saka, Zaha, Son, terus kemudian Dennis, Lakazet, Jimenez. Nah, diferensial kita merekomendasikan Mane sama Weigros itu panen semua. Begitu juga kapten ini rekomendasikan Salah, TAA, dan Lakazet. Walaupun TAA sama Robertson ini cuma main semalam sekali, tapi begitu main Robertson 13, apa, TAA, ya cuma 6 clean sheet sih. Tapi ada temen gue yang bandel kemarin. Oh iya? Gak mau beli salah. So-so differential ya. Beda sendiri. Iya, kaptennya TAA. Ada yang gak punya salah juga. Iya, iya, iya. Mungkin ceritanya mau jadi pembeda terakhir ketinggalan kereta. Ternyata dia beda sendiri. Yang lain di atas cepet, dia dibawa gocap. Itu, mau diferensialnya. Yoi, bagus. Pinter ya. Pinter ya. Terus-terusin. Oke, kita akan bahas lengkapnya untuk Game Week ke-27 setelah yang satu ini. Oke, kita masuk untuk Game Week ke-27. Ini ada berapa partai ya? Ada beberapa yang blank, terutama Chelsea dan Liverpool. Karena dia main di final Pial Liga. Kemudian juga Arsenal, juga blank. Tapi ada satu tim yang memang nabung. Masih banyak banget dia kemarin gak ini. Burnley. Burnley. Cuma satu-satunya. Double Game Week di. Double terus ya. Nah, di Game Week ke-27 ini. Oke, mungkin tanpa memperpanjang waktu, kita langsung aja masuk ke rekomendasi dari Bung E.M. Oke. Untuk keeper, gue merekomendasikan yang pertama adalah Nick Pope. Double Game Week kemarin dia juga luar biasa. Dan ngalahin Spurs lagi. Spurs. Gila. Spurs 1.0. Spurs yang habis ngalahin City. Dikalahin sama Burnley. Dan Nick Pope clean seat ya. Nick Pope clean seat. Apalagi sekarang dua, apa, double game week dia ya. Oke. Lawan siapa dia? Lawannya, sorry. Awan Aston Villa. Aston Villa dan Leicester. Sorry. Crystal Palace dan Leicester. Eh, sorry. Crystal Palace dan Leicester. Leicester ini nggak bagus-bagus banget sih. Apalagi dengan cenderanya si Fardy ya. Dia nggak. Dan kemungkinan dia clean seat lagi. Selain juga safe-safe dia juga banyak. Lalu yang kedua, David De Gea. MU akan main di kanang sendiri melawan Leicester. Ada peluang dia untuk clean seat. Lalu, Forster. Ini keeper pengganti sebenarnya. Pengganti McCarthy dari keepernya Soton. Dia akan lawan Norwich. Yang kita tahu Norwich nggak begitu bagus kondisinya. Lalu, Ugo Lioris. Ugo Lioris untuk Spurs sendiri akan melawan Leic. Yang Semarum abis dibantai. Sampai Leveret puluh enam kosong. Secara moral kayaknya Leic lagi hancur. Lagi hancur sih ya. Ya, mungkin kemungkinan untuk clean seat ya. Lalu yang kedua, Sa. Sa ini keeper yang lawan dia memang West Ham ya minggu ini. Tapi kita tahu, Sa ini banyak sekali bikin penyelamatan. Apalagi dia keeper tertinggi poinnya kedua setelah Ederson. Dan secara defensif, Wolf ini kemungkinan paling sedikit. Setelah City. Setelah City. Lalu kita menuju ke defender sekarang, Beks. Oke, masuk defender. Lanjut. Kita, gue merekomendasikan Timo, Livramento dari Soton. Kita tahu minggu lalu dia poinnya 12. Oke. Clean seat dan satu asis kalau nggak salah. Nah, sekarang dia lawannya Norwich di kandang sendiri. Ada peluang dia untuk clean seat dan asis. Yang kemudian, Ben Mee. Oke. Bagnya Burnley. Double game week. Dan kita tahu, goal satu-satunya Burnley ke gawang Spurs kemarin. Yang menciptakan Mee. Oke. Ya. Lalu selanjutnya, Wow Cancel. Tawanya memang Everton. Tapi kita tahu di bawah perang 64 ini, Everton masih belum begitu stabil. Pernah kalah juga kemarin sebelum, sebelum kemarin menang. Masih belum stabil. Ya, masih belum stabil. Kadang menang, kadang kalah. Lalu Emerson Royal. Kita tahu semalam. Sebelum kebobolan Mee, dia sudah ditarik keluar. Dan masih clean seat. Dapat poin clean seat. Dapat poin clean seat. Newcastle sedang membaik ya. Beberapa pertandingan dia, Pak. Tidak pernah kalah ya. Begitu untuk defender. Iya, lanjut. Lanjut kita ke midfielder. Midfielder. Tidak ada salah. Saya merekomendasikan Kevin De Bruyne. Kapten, apa namanya, Kevin De Bruyne dari City. Kita tahu City kemarin ke lawan Spurs. Dan sekarang sisi-sisi tinggal beda dengan Liverpool, hanya tiga. Jadi, gue rasa, apa namanya, Pat. Tidak akan mengambil resiko untuk mencadangkan De Bruyne. Lalu yang selanjutnya, Son. Lawan Spurs kemarin, dia mencetak gol pembuka. Eh, lawan City kemarin, dia mencetak gol pembuka. Dan kali ini dia lawan Leeds yang kita tahu sedang hancur lebur. Selanjutnya, Bruno Fernandes. Menurut gue, minggu lalu dia mencetak gol. Dan dia, menurut gue, satu-satunya pemain MU yang boleh dibilang lebih stabil dibandingkan Ronaldo. Selanjutnya, Bowen. Bowen, ya, dia yang paling stabil lah pemain tengah. Selain salah ya, kurutan kedua kan Bowen. Saat ini ya. Ya, saat ini. Lalu yang selanjutnya, Ward Prost. Kapten dari Soton, kita tahu selain bola-bola mati hampir semuanya, dia yang pegang adalah Prost. Dia ada potensi asis maupun gol mulai bola mati. Akan penaltinya, Ward Prost itu sering banget ya. Dan dia lawannya Norwich sih. Selesai, lanjut ke striker. Striker, ya. Ini pilihannya juga, kita tahu striker ini pilihannya paling sulit karena nggak ada striker di lingkaran Inggris yang bener-bener produktif. Seperti musim-musim sebelumnya, baik itu Kane, Ronaldo, bener-bener drop. Oke, di pilihan terbatas untuk striker ini, gue memasukkan Hurricane yang minggu lalu. Dua gol, dia cetak ke Gawang City. Lagi lawannya, lagi-lagi Leeds yang kita sedang tidak baik-baik saja. Lalu selanjutnya, Armando Broha dari Soton. Sekali lagi, lawannya adalah Norwich dan Broha ini dengan harga yang 5, sekian, 5,3 atau berapa itu menurut gue worth it banget untuk kita beli. Lalu Wegors, kita tahu ini Wegors ini sedang naik down. Naik down. Dan dia mengangkat performa Burnley juga sejak dia gabung. Sejak dia gabung, memang jadi luar biasa sekali. Minggu lalu, asis apa gol ya dia? Asis dan gol juga? Selanjutnya, Ronaldo. Kita tahu, dia angin-anginan sih. Tapi kita nggak tahu ya, lawannya Watford bisa jadi. Itu karena MU nggak ada pilihan striker lain selain dia. Karena Cavani juga lagi. Cavani sedang tidak fit. Lalu yang terakhir, Wood. Chris Wood. Di Newcastle. Kita tahu juga Newcastle tidak banyak pilihan untuk penyerang karena kalau Winston cedera. Kemudian maksimum juga, kalau nggak salah kemarin sedikit cedera. Itu untuk penyerang? Oke, itu dia tadi rekomendasi APL Hex untuk dari keeper hingga penyerang. Oke, kita lanjut ke untuk posisi kapten. Oke. Kapten apa differential dulu? Bebas, kapten. Oke, differential dulu aja ya? Oh, differential. Differential dulu. Minggu lalu, Mane sama Wegros ya. Yang benar-benar panen. Mane itu sampai 26 poin kalau nggak salah. Wegros juga. Gue akan merekomendasi 3 pemain. Yang pertama, dari Burnley juga, Rodrigues. Kita tahu sebagai partnernya Wegros, dia hanya dimiliki oleh 1,6% manajer FPL. Dengan terbatasnya pilihan untuk lini depan Burnley selain Wegros. Karena Vidra cedera, dia akan menjadi tandem dari Wegros yang kita tahu. Dia bukan typical striker yang egois ya Wegros yang kadang membuka ruang untuk temannya. Lalu selanjutnya, Kulusevsky. Kulusevsky. Ya, dari Spurs. Pemain baru Spurs ini, minggu lalu memberi 2 asis untuk golnya Son maupun gol terakhir dari Hurricane. Dan dia baru dimiliki oleh 0,6% manajer. Nah, itu ya. Sedangkan yang terakhir, gue merekomendasikan Dwight McNeil dari Burnley. Lagi-lagi, dia pemain tengah. Kita tahu, Burnley minggu ini akan double game week. Dan McNeil ini sangat mobile sekali di lead tengah. Burnley ini hampir tidak tergantikan. Itu tadi ya? Ya. Untuk diferensial. Oke, lanjut ke Kapten nih. Kapten, gue melihat Leeds tidak akan bangkit secepat itu ya setelah dihajar 6 gol oleh Liverpool dengan tempo waktu hanya sekitar 3 hari untuk pulih. Jadi, kayaknya masih berat, makanya gue merekomendasikan kapten 2 pemain Spurs. Yang pertama, Hugh Mingson yang mencetak 1 gol minggu lalu dengan City dan selanjutnya Harry Kane mencetak 2 gol City kemarin. Sepertinya ada tanda-tanda kepulihan dari produktivitas dari Kane ini. Kayak mungkin PD-nya meningkat setelah mencetak gol gawang City yang benar-benar menginginkan dia waktu kemarin. Dan yang terakhir, Wegross. Double game week dan dia sedang on fire. On fire. Ya, nggak ada salahnya kita mencoba untuk mengkaptenkan Wegross yang dia juga masih sedikit yang punya sih. Iya. Cuman gara-gara lo ngomongin jadi banyak nih. Banyak yang beli ya. Oke. Oke, itu dia tadi rekomendasi dari Bu Eko Mariadi. Dari keeper udah, midfielder udah. Defender udah. Penyerang, diferensial, dan kapten udah ya. Ya. Oke, untuk double game week 27 itu dia tadi nama-namanya. Jangan lupa untuk deadline-nya akan berakhir pada Jumat malam. Sabtu dini hari. Sabtu dini hari. Jadi jangan sampai kelewatan. Jadi setengah dua ya. Iya. Jadi Jumat malam siap-siap lah mulai dicak timnya. Untuk yang mereka yang punya banyak main Liverpool atau Chelsea atau Arsenal. Sepertinya ini waktu yang tepat untuk menggunakan chip free hit. Yoi. Saatnya lu pakai free hit. Yoi. Untuk Bang Mali ya udah abis masih. Dia dari game week ke-7 udah semua chip dah abis ya. Udah semua dicobain. Apa sih gitu. Oke, itu dia tadi untuk FL Hex edisi game week 27. Dari gue dan Bu Eko Mariadi. Sukses buat semua. Oke, ketemu lagi di game week selanjutnya. Ciao.